Pak Ruti ya, di bawahnya ya Nanti Apa Saya tidak mengajari Teman-temannya Yang baca Al-Quran nya belum baik Begitu ya Saya itu di kampus Tidak mengajar agama Pak Pak Rito, Bu Rilin, Busifah dan semuanya Tetapi Untuk mahasiswa Yang kuliah dengan saya Apalagi kuliah online Itu saya minta Memulai dengan membaca Al-Quran Yang pertama Supaya Sambil saya melihat Bacaan Al-Quran mahasiswa saya Seperti apa Halo, suara saya bisa didengar Busifah Jelas ya, Bapak Yang kedua Supaya saya bisa melihat Bacaan Al-Quran mahasiswa saya Karena Entah mahasiswa itu Sudisan apapun Pokoknya kalau Nusantungin itu ya Harus Membaca Al-Quran Menyatai Saya berbagi cerita ini Berbagi pandangan Saya kemarin habis mengajar Pembedaan saya ada acara di sekolah lain Saya sampaikan Saya sampaikan Coba Buru-buru itu membuat Budaya Saling membelajarkan Kalau satunya Di sebuah sekolah Saya membuatkan program Sebulan sekali Buru-buru itu Belajar membaca Al-Quran Yang menjadi mentornya Adalah Pak guru agamanya Jadi kalau selama ini Kumpul-kumpul Di sekolah itu Hanya kumpul-kumpul Yang sifatnya Apa ya Ya Mabur-mabur itu Saya membuat program Di satu sekolah Sebulan sekali Itu acaranya adalah Belajar Yang jadi mentor gantian Jadi kemarin Kebetulan Yang saya sedang praktekan Dua kali Yang pertama adalah Guru agama Mengajar Membaca Al-Quran Yang benar Sebulan sekali Nanti caranya Gimana Dulu di sekolah Itu Kalau di sekolah Kan banyak ya Busifah SMK Itu kan banyak Banyak ya Pak Alhamdulillah Nah Misalnya ada Satu sekolah Itu Ada 20 orang Masing-masing Membaca Tiga ayat Nanti Busifah Yang mendengarkan Mendingarkan Sambil membetulkan Basaannya Oh itu Bersih Pak Rubi juga begitu Siap Kalau Pak Rubi mungkin temannya Tidak banyak ya Di sekolah ya Ya lumayan Tidak begitu banyak Nah Itu ya Buririn juga begitu Satu sekolah Ada berapa guru Buririn Harusnya 15 Pak Nah 15 Besok sama-sama Belajar Membaca Just 27 Tiga ayat Tiga ayat Nanti Buririn Mendengarkan Lalu membetulkan Nah itu namanya Ya Pendidikan Profesi Berkelanjutan Itu begitu Ya Hari ini kita mau Ngobrol tentang Apa Evaluasi Afektif Kemarin Ngobrolan kita Sampai gimana Kemarin Burang Mawati Hari Senin Kemarin Apa ya Yang kita Ngobrolkan Hari Senin Kemarin Sampai Gimana Itu Komponen RPP Pak Ya Kita Sampai Pada Komponen Media Evaluasi Nah Evaluasi Kemarin Rumus Evaluasinya Gampang Yaitu Memindahkan Indikator Kompetensi Menjadi Alat Evaluasi Caranya Merubah Kalau Indikator Kompetensi Itu kalimat Pernyataan Juga Menjadi Kalimat Pertanyaan Bukan ya Nah Itu Itu kan Pada Indikator Yang Sifatnya Kognitif Pada Indikator Yang Sifatnya Afektif Tidak Bisa Ya Misalnya Nah Kalau indikator Kognitif Kan begitu Sesuatu dapat Menyebutkan Menjelaskan Ya Mengklasifikasikan Membandingkan Mengelompokkan Nah Itu kan Taksonomi Bidang Kognitif Tapi Itu bisa Diubah Dari kalimat Pernyataan Dari kalimat Pertanyaan Misalnya Sesuatu dapat Mengklasifikasikan Soalnya Menjadi Klasifikasikan Itu kan Rumus Untuk soal Kognitif Kalau soal Afektif Tidak bisa Kalau soal Afektif Misalnya kan Sesuatu dapat Menunjukkan Sikap Tawalu Soalnya Tidak bisa Diubah Menjadi kalimat Tanya Tunjukkanlah Sikap Tawaduk 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 Sesuatu dapat Menunjukkan Sikap Himat Dalam kehidupan Sehari-hari Tunjukkanlah Sikap Himat Dalam kehidupan Sehari-hari Tawaduk Sesuatu dapat Mencintai Rasulullah Soalnya Cintailah Rasulullah Nah bukan begitu Karena itu Cara untuk Melakukan evaluasi Pada jumlahin Afektif Bija dengan Cara membuat Soal untuk Evaluasi Afektif Bagaimana cara Untuk membuat soal Pada evaluasi Afektif Tadi saya Sudah kirim Video ke Pak Tuduk Bahwa Soal Afektif itu Adalah soal Yang paling sulit Dinilai Kenapa begitu Karena Afektif itu Menyangkut Sikap Perasaan Motivasi Suasana Batin Intensi Keinginan Dan sebagainya Ya Jadi Kita Tidak sulit Mengumpul Afeksi Tidak Lumayan itu Kognitif Afektif Dan psikomotorik Yang paling sulit Diukur adalah Melakukan Pengukuran Afeksi Melakukan Pengukuran Sikap Karena Sikap Tidak bisa Diukur Dengan Kata-kata Sikap Banyak bisa Diukur Dengan Tindakan Terima kasih Contoh nih Ibu-ibu ini Sayang suami Enggak Sayang banget Pengajian ini Peserta Apa Taklim Dapat Makin Mencintai Suaminya Masing-masing Dikasih Tambahan Masing-masing Pak Ruki Tunjukkan Sayang Sekarang Bagaimana Untuk Mengukur Apakah Para Istri Ibu Makin Sayang Pada Suami Kita Tidak bisa Memanyakan Dengan Kata-kata Menguji Dengan Kata-kata Apakah Bu Hidayati Pasti Bilangnya Yes Gitu Gak Ya Nah Kita Panya Misalnya Apakah Bukuji Sayang Suami Pasti Jawabnya Yes Gitu Ya Nah Pertanyaan Saya Apakah Jawaban Bukuji Dan Bidayati Tadi Itu Bisa Menunjukkan Keadaan Yang Sesuduhnya Apakah Jawaban Bukuji Dan Buku Mencerminkan Keadaan Yang Sesuduhnya Belum Bentuk Ya Kan Orang Itu Cenderung Menjawab Dia Itu Kan Ya Pak Rudi Atau Saya Ganti Pertanyaannya Untuk Para Laki Apakah Bapak Bapak Ini Saya Istrinya Masing Masing Gimana Variasi Jawaban Walaupun Enggak Itu Orang Senderung Bilang Ya Kalau Begitu Yang Salah Apanya Yang Salah Yang Salah Yang Ditanya Atau Yang Pertanya Pertanyaan Jangan Tanyakan Pada Dia Ya Kan Jangan Tanyakan Pada Dia Tanyakan Pada Siapa Orang Lain Jadi Afektif Itu Kita Tidak Bisa Bertanya Langsung Pada Murid Ya Kalau Bertanya Langsung Instrumen Sudah Tidak Bisa Dengan Pertanyaan Kamu Termasuk Orang Yang Terdiri Sama Tetangga Apakah Jawabnya Pasti Apa Juli Nah Karena Itu Untuk Melakukan Evaluasi Afektif Kita Tidak Bisa Pake Cara Evaluasi Kognitif Selama Ini Kita Mendapatkan Angka Yang Bagus Dari Evaluasi Afektif Cara Pertanya Tidak Benar Sehingga Kita Menangkan Data Yang Tidak Valid Data Yang Tidak Valid Ini Namanya Evaluasi Yang Tidak Otentik Evaluasi Yang Baik Itu Apa Evaluasi Otentik Apa Itu Evaluasi Otentik Evaluasi Yang Mencerminkan Keadaan Yang Sesungguhnya Saya Ulangi Evaluasi Otentik Itu Apa Evaluasi Yang Mencerminkan Keadaan Yang Sesungguhnya Selama Ini Evaluasi Kita Gimana Evaluasi Tidak Otentik Akibatnya Apa Anak Yang Kurang Ajar Nilai Agamanya Baik Anak Yang Jarang Solat Nilainya Baik Anak Yang Perlakunya Nggak Baik Nilainya Baik Mengapa Mengapa Begitu Karena Untuk Menguji Apakah Mereka Solat Selalu Yang Kedua Apakah Kata Katanya Baik Yang Ketiga Apakah Perlakunya Baik Itu Selama Ini Kita Uji Pake Pertanyaan Pertanyaan Itu Tidak Bisa Untuk Mengungkapkan Fakta Atau Keadaan Yang Sebenarnya Kalau Begitu Bagaimana Yang Pertama Saya Mau Jelaskan Tentang Teori Penilaian Apektif Tanya Bapak Ibu Bapak Ibu Naik Setuju Enggak Kalau Kita Naik Motor Itu Harus Pake Helm Setuju Atau Setuju Setuju Pernah Bapak Ibu Tidak Pake Helm Pernah Pak Tadi Tidak Pake Helm Tadahal Kata Pak Polisi Itu Ada Ada Slogan Bias Selaka An Itu Tidak Mengenal Jauh Deket Jadi Saya Ulamin Pertanyaan Saya Setuju Enggak Bapak Ibu Kalau Pemerintah Untuk Melindungi Keselamatan Transportasi Diwajibkan Pake Helm Setuju Setuju Pertanyaan Berikutnya Apakah Bapak Ibu Pernah Naik Motor Tidak Pake Helm Pernah Sering Sering Apalagi Nilai Afektif Bapak Ibu Itu Tinggi Seteng Atau Rendah Tinggi Tinggi Kalau Penilaiannya Berdasarkan Pertanyaan Yang Pertama Tadi Bapak Bapak Nilainya Tinggi Karena Setuju Kalau Orang Itu Harus Pake Helm Tapi Kalau Diukur Berdasarkan Perilaku Ternyata Bapak Ibu Nilai Afeksinya Berdasarkan Cerita Bapak Ibu Sudah Ya Enggak Saya Ganti Lagi Bapak Ibu Rasulullah Mengajarkan Agar Kita Mencintai Kebesian Apakah Bapak Ibu Setuju Setuju Apakah Bapak Ibu Mengerti Tentang Salah Satu Hadis Rasulullah Untuk Menjaga Kebesian Iya Pak Ya Mengerti Jadi Kalau Penilaian Tentang Kebesian Bapak Ibu Dijasarkan Pada Dua Pertanyaan Tadi Nilai Bapak Ibu Gimana Bagus Kurang Atau Bagus Tapi Sekarang Cara Menilainya Beda Bagaimana Apakah Bapak Ibu Ini Orang Yang Termasuk Bersih Rumahnya Cinta Kebesian Apa Enggak Jangan Pak 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 Harusnya Pak 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 Penatunya Diamati Jadi Kegelangan Sistem Pendidikan Agama Kita Itu Dimulai Dari Sini Pak Trilaku Evaluasinya Tulis Terus Akibatnya Kita Mendapatkan Nilai Yang Bukan Nilai Sesungguhnya Nilai Semu Namanya Nah Agar Kita Mendapatkan Nilai Semu Maka Kita Harus Melakukan Evaluasi Authentik Ya Evaluasi Authentik Sebetulnya ini bukan teori baru, kalau Bapak Ibu baca cerita atau baca bukunya Imam Al-Ghazali itu kan, Al-Ghazali kan menjelaskan, akhlak itu apa, akhlak itu bukan kata-kata, akhlak itu ya sesuatu yang luas spontan itu akhlak, yang bukan dibuat-buat itu apa-apa, jadi kalau saat saya main ke rumahnya Bu Yahro, kita perpisahan di rumahnya Bu Yahro, Bu Yahro rupanya bersih banget, jangan dulu-dulu menyimpulkan Bu Yahro itu memang orangnya cinta kebersihan, mungkin waktu itu kebersihannya itu dibuat semaksimal mungkin gara-gara mau menerima kita-kita, jadi untuk menilai apakah Bu Yahro itu termasuk orang yang un-native, orang yang native, cinta kebersihan, ya daily evaluation, kita lihat nih, itu ya, jadi nomor satu, kesalahan sistem pendidikan Indonesia, kegagalan sistem pendidikan kita adalah menilai perilaku berdasarkan teori kognisi, bagaimana agar kita tidak salah dalam melakukan penilaian, ayo kita gunakan teori tingkatan afeksi, di video saya sudah saya jelaskan, ada berapa tingkatan busifah, afeksi itu busifah, ayo Bapak Ibu sambil ngopi ya, jangan kak ngetuk ya, Bapak Ibu silahkan sambil ngopi, sambil minum, kalau istrinya mau ikut kuliah boleh, ya, kalau suaminya mau ikut kuliah boleh Bu, saya kalau kuliah malam itu, anak-anak itu kan ada yang Bapak Ibu yang beru, boleh ikut, misalnya saya pas ngajar bagaimana cara menghitung KKM, bagaimana cara mengukur tingkat indeks atau indeks sesua, rame kalau kuliah malam, misalnya Bu, anaknya sama ibunya satu layar, gitu ya, kan guru-guru banyak anaknya sekolahnya guru, boleh, boleh ikut ya, Pak Ibu boleh kalau istrinya guru, boleh, ya, suaminya guru, boleh ikut, ayo, ayo, busifah, takson bumi afektif busifah busifah, aduh ayo busifah, aduh iya, Pak, hadir-hadir, Pak ada berapa tingkatan? untuk takson bumi afektif itu ada 5 tingkatan, ada A1, A2, A3, A4, dan A5 nah, A1 apa? A1 itu, KKO-nya, menanyakan, menerima, menerima, merespon, menghargai, mengorganisasikan, terus yang terakhir itu, karakterisasi menurut nilai, kayak menunjukkan, bagaimana menunjukkan sikapnya musifah itu seperti apa tingkatannya dulu busifah coba Bu Yahro repeat Bu Yahro, ada berapa tingkatan? apa saja Bu Yahro? terima kasih terima kasih kegiatan, Pak terima kasih 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 melakukan evaluasi afektif tapi teorinya enggak tahu kita harus tahu ini ya biar tidak golim yuk, saya mulai dari tingkatan pertama tingkatan paling dasar dari afeksi itu menerima setuju enggak Anda? Islam melarang perbuatan sinarik setuju Pak nah kalau Bapak-Bapak setuju itu tingkatannya baru paling senda oke saya ulangi setuju enggak Bapak-Ibu kalau Islam itu melarang perbuatan sinar setuju enggak? setuju 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 Bapak-Ibu semuanya lulus tingkatan afektif paling senda-dari maaf ya ini harus bisa Bu saya enggak mau Ibu-Ibu asal PPG asal saya kasih nilai saya enggak mau harus kinter boleh kalau enggak kinter ya nah sekarang saya tingkatkan saya tingkatkan nih afektif tingkat kedua Bapak-Ibu lulus atau enggak? Bapak-Ibu kalau Bapak-Ibu suatu saat ada melihat orang yang berbuat dekat-dekat sama zina nih ya dekat-dekat aja nih oke mungkin di kampung mungkin di tempat publik mungkin di mana-mana gitu pernah lihat enggak? apa yang Bapak-Ibu lakukan? A saya menjambil lalu saya menegur B saya diam aja sambil memperutu C saya biarkan aja karena itu urusan berbeda D dia ini sudah lalu bahaya zaman sekarang mana jawaban Bapak-Ibu? A menegur A apa jawaban Bapak-Ibu? A anak ini dan menegur dan menegur yang saya jawaban Ibu-Ibu ini jawaban B atau jawaban berdasarkan yang pernah dilakukan berdasarkan yang dilakukan dilakukan pernah kan seli ah itu enggak berdasarkan teori itu Pak Suanto itu itu di mal biasa ketemuan itu biasa aja ya enggak Pak Suanto belum tentu Pak siapa tahu itu itu dia suami istri Pak kita harus menang maksudnya tentu-tentu sangat baik Pak maksudnya jangan dikepat unung Pak ya jangan dikepat unung Pak aduh ya ini lepuk jelas ya teman-teman jelas ya kita ini kalau kita ini sampai kita ternyata kita kita itu kita paling dasar ini saya ganti ini saya ganti pertanyaannya tingkatan paling bawah lagi ini agar tidak terjadi penyimpangan pengelolaan bos dibuat regulasi yang jelas setuju 7 berarti Bapak Ibu sudah lulus sama dulu itu tingkatan A1 terus saya naikkan sudah lulus A1 saya naikkan ke tingkatan kedua Pak Risma sama tadi sama tadi ada apa kalau di sekolah Bapak Ibu ada penyimpangan penggunaan dana bos oleh kepala sekolah dan pendahara apa yang Bapak Ibu lakukan A mengingatkan mengingatkan dengan baik B saya merasa bukan kemenanganan saya saya diam saja C saya mengagak dia sudah menjadi orang yang tetap mencoba dirinya D saya tidak pergi yang mana yang Bapak Ibu lakukan saya mengingatkan bos siapa lagi saya diam saja Pak terus saya tidak paham tentang dirinya saya tidak saya tidak saya juga karena merasa bukan kemenangan saya diam saja Pak Pak bagian Pak sama kalau bagian diam saja kalau teori harusnya disingatkan Pak kalau begitu Bapak Ibu lulus sampai ketika berapa satu 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 dua 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 belum 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 saya belum merespon dengan baik Pak iya belum merespon dengan baik iya tidak merespon Pak Bapak Ibu setuju tidak kita masuk masjid itu dengan teman solatnya menedui jamaah juga guru-guru tidak perlu berlari-larian sesuai yang diajarkan semua setuju 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 dari tingkatan A1 lulus sekarang bukan keaduan suatu saat Bapak Ibu lihat berlari-lari menedui jamaah sampai tenang setuju 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 jamaah apa yang Bapak Ibu lakukan A mendatangi dan memberikan nasihat B saya diam saja karena merasa bukan keunanganan saya C saya biarkan saja mungkin dia tidak tahu yang mana Bapak Ibu saya saya yang eh Pak saya yang terdiri bodo terus yang dia nikah jadi kalau begitu afekan kita mendat ya ketua keluarga sendiri kalau itu kan orang lain itu dunia berikan kita Pak dunia berikan kita itu arah kita itu tinggi-tinggi padahal waktu iya lho attitude besok perlaku harus kemudian itu rendah itu ke tingkat kedua Pak belum ke tingkat ketiga Bu oke saya naikkan ke tingkat tinggal bapak Ibu bapak Ibu pernah dikatin makan pernah sering nah ya kalau bapak Ibu lagi makan apalagi luarung rasanya bapak Ibu gak cocok apa yang bapak Ibu lakukan nah saya menyadari ini sudah diusahkan semaksus selamukir oleh yang masak rasanya saya gak cocok B saya menilai masakan ini jaga C besok lagi saya gak kesini B kalau kita ada teman saya bilang masakannya gak enak oke bapak Ibu bapak Ibu saya yang mana C saya yang C Pak C saya Pernah Pak Riku Pernah Pak Tapi gak masih tahu Takutnya itu rejegi awan sih Pak Tak selalu menurut sih Wah, enak, enak Suara enak Pernah gak seperti itu Pernah Pak Pernah sih ya Pak Bapak Ibu segera istighfar Datangi orang yang Bapak Ibu Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Gara-gara Bapak bilang seperti itu Dia gak jadi beri ke situ Yang kedua Dia mungkin cerita kepada orang Yang belum tentu dia sendiri pernah mencoba Ya gak Padahal Dalam teori Pak Tidak ada masakan yang gak enak Pak Semua masakan yang enak terdantung Bidahnya masing-masing Pak Ya kan Selerah ya Pak Iya gak ada makanan yang enak Apalagi kalau Bapak Ibu baca ilshafat Gak ada dalam ilshafat itu Makanya Enak Gak enak Cantik Gak cantik Gak ada dulu Kalau dalam haruan bilang Dia ini hanya main-main Gak apa lu dari ini Ya Tuh kalau lu masakan yang enak Ya berarti yang suka enak Sate Berarti yang suka enak Pak Berarti yang gak suka sate Ya makan paling enak berarti sate Pak Kalau Bapak Ibu tanya sama saya Makanan paling suka ya Pak Ya saya sambal merong Pak Gitu kan Gitu kan Gitu loh Gitu loh Soal Malis Asam Pedas Juga gak bisa Di satu hutan ukurannya Bapak suka enak Gitu loh Nah terlalu banyak gajih Terlalu banyak lemak Ya Kuahnya terlalu melimpah Karena Ibu gak jenang Bagi yang suka lemak Ya Bapak suka dengan banyak Apa ya Nah itu enak sekali buit Makanya Kita gak boleh Seperti-seperti Seperti ini Kenas ya Ini tingkatan ketiga Kita sering gak mulus Karena kita gak melihat Tingkatan keempat Ayo tingkatan keempat Kita tes lagi Bapak Ibu Setuju ya Kalau kita harus berhemat Energi listrik 2 juta Terus juga Setuju Setuju Berarti yang pas satu Gimana yang pas satu A1 Kita tingkatkan Sampai Ampat Ampat atau Ampat Apa Pak Risman Apa Pak Risman Organisasi Mengorganisasi 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 itu apa Maksudnya Mengorganisasi itu apa Bunga-bunga Menjadikan Poli hidup Poli sistem Silahir Menjauh Ada Poli Menjadikan Poli hidup Pakai Bahasa Kita Sehari-hari Aja Organisasi Bagaimana Jogrol Pakai Bahasa Mengorganisasi Mengelola Tapi kalau bahasa Inggrisannya Mengelola Tapi maksudnya Gimana Maksudnya Mengorganisasi Mengorganisasi Mungkin Menggunakan Membentukin Jadi Mengorganisasi Itu Bahasa Kita Yang dapet Adalah Bersama-sama Berbeda Untuk Melakukan Itu Namanya Mengorganisasi Nah Tadi pertanyaannya gimana tadi? Guilin Pada dua apa Guilin Guilin yang bandar Guilin yang bandar Kalau mana? Sirin mau gimana ya? Guilin kalau mana? Eh Pak, penggunaan hemat listrik di rumah Pak Setujuh enggak kalau di rumah harus hemat listrik Setujuh per kali Nah berarti tingkatan satu lulus Pak Sirot, mana nih Pak Sirot? Pak Sirot Ada Sirot Ada Sirot Ibu, ada Sirot Ibu Pak Sirot Ibu Pertanyaan saya Pak Sirot Kalau Tetangga Bapak Ibu Siang-siang Listriknya masih pada menyala Sudah biasa rumah itu Listriknya dimadamkan Itu siang-siang hari Dan sepujuh baru dimatikan gitu Pak Sirot pernah mengingatkan? Tidak pernah Pak Kalau begitu Lulusnya baru tingkat berapa? Satu Pak Satu Pak A dua belum lulus tadi Suantau Ya Apalagi Ampak Jadi kertas Ampak Ampak sudah ngajak-ngajak Bapak Ibu Bapak Ibu Untuk kakak-ngajak saya Saya mematikan Lulus 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 Yang amupi Lulus 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 Kalau kita Tidak Maksud kita Ayo Mulai Kita buka Judilanya Ya Supaya kita tingkatan listrik. Nah, mengajak-ajak bergerak bersama itu namanya tingkatan mengorganisasikan. Sudah belum Bapak Ibu tentang mengingat listrik? Sudah, Pak. Loh, ya kalau dulu tadi terus nih. Nah, yang terakhir tingkatan paling tinggi atau saya kasih contohnya, sebenarnya itu buang sampah. Sejujurnya buang sampah di tempatnya lucu. Kalau ada orang yang buang sampah di sebarang tempat kita ingatkan, ya artinya iya, kita akan akan panggung. Tapi evaluasinya kalau kita sudah cerita kebersihan dalam tingkat yang keempat di organisasi adalah kita mengajak rame kita. Ayo kita rame-rame bersih-bersih. Ayo kita rame-rame bikin tempat sampah bersama. Ayo kita rame-rame bikin risiko, reuse. Kalau kita sudah mendidipon, Pak. Ayo itu nomor 4, Pak. Ya. Kalau kita sudah dakwah bilhal nomor 4 itu Pak Silo. Tapi kalau bahayanya kata-kata dakwahnya tingkat. aduh. Gitu ya. Ya Pak, itu suatu ya. Kalau sudah keempat itu sudah wah bilhal. Ya. Gila. Nah, mengajak aja. Kita naik bis. Ada orang dibis merokok. Ayo, tingkatan kita yang berapa? Tingkatan ke dua. 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 Menapa. Menopok, kasihan ibu-ibu. Wah, itu kalau tingkatan ke dua. Ya. Kita ada teman BPG. Ya. yang sedang sakit kita dualkan itu tingkatannya satu. Tapi kalau sudah bergantung itu tingkatan dua, Pak. Ya. Jelas ya. Nah, kalau tingkatan yang paling atas apa, Pak? Nah, ini kalau dikurangkan tanpa disuruh-suruh, tanpa rasa takut, tanpa mencari ujian, nah, itu sudah tingkatan yang paling tinggi. Namanya apa, Bu? Menjadi karakter, Pak? Pola hidup. Pola hidup. Ya. Karakter pola hidup. Sekarang, apa ya? Yang dilakukan anak-anak itu sudah sampai ketika karakter. Apa? Bukan anak-anak, kita aja. Kita. Ya, kan? Kita habis magrit ngaji itu sudah menjadi habitat anak, sudah menjadi takliat kita, kesahirian kita, atau ada dokter berorok. Kalau sudah sudah menjadi habitat kita, kita, kebiasaan kita ada, kita sudah punya karakter. Kalau kita buat sampah, bukan karena ada orang lain, sehingga kita buat sampahnya di tempat sampah, bukan karena apa-apa, tapi betul-betul kalau kita sudah suka buat sampah di tempatnya, yaudah. Kita sudah sampai ketika karakter. karakter itulah dari buruk yang menjadi adalah akhlak. Sesuatu yang tidak dibuat-duat. Sesuatu yang original, genuin. Nah, kita dalam melakukan evaluasi pada anak-anak kita, mungkin tingkatannya belum sampai ke tingkat atas. Ya. Kenapa menurut pergijikan yang untuk orientasi pada pembentukan karakter, gitu ya. Gitu ya, teonnya begitu. Nah, nanti Bapakku, kalau kita bikin kegiatan melakukan evaluasi, tolong evaluasinya ini yang bagus, yang menarik, yang jenuhin. Jangan seolah-olah kata-kata. Jadi, evaluasi yang sesuatu sebetulnya dalam bahagian itu sudah ada di depan Bapakku. Oh, tak kaya akhlaknya apa? Kan juga ya. Tak kaya omongnya sopan. Tak kaya ya. tutup kalahnya baik. Anak itu pakaiannya menutup maupot. Yang itu yang sesuatu nya. Karena itu evaluasi efektif silahkan dibuat tabel-tabel yang bagus. Ya. Gitu ya teorinya ya. Ini waktunya tinggal 9 menit lagi. Nanti kita Nah, saya mau kasih contoh evaluasi efektif. Evaluasi efektif itu bisa dengan wawancara. Bisa dengan bertanya kepada teman sejawat. Bisa dengan penilaian portfolio. Bisa dengan evaluasi bisa dengan melakukan refleksi bersama dan sebagainya. Wah, kalau tidak sampai lah Paris. Ya, pastilah. Jadi, efektif itu memang paling melelahkan, paling lama, instrumannya semunit dan harus juga sendiri. semangatnya Bapak Ibu dikatahi. Nah, semangatnya Bapak Ibu besok Bapak Ibu insya Allah bimak-imak berundur. Anjir, makin tua akan punya dunia, dunia, diajari. Amin. Saat jadi kepala sekolah, dunia-dunia diajari. Itu, Pak, semangatnya. Jadi, kira-kira masyarakatnya kalau menolahkan sampai terus dibuat sendiri, tapi itu sekolah-sekolah yang mahal itu dibeli bukan karena aspek kognitifnya, sekolah-sekolah yang mahal itu dibeli karena aspek 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 sekolah kami menawarkan pendidikan penilaku. Sekarang sekolah-sekolah yang mahal itu, Pak, ya, yang bisa dikatakan sekolah-sekolah yang mengembangkan karakter. Tingkatan paling tinggi dalam evaluasi aspek 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 Nah, salam saya, kok ini sudah habis. Tanyaan saya Bapak Ibu di RPP itu Bapak Ibu ada kadang-kadang pengajar satu mata ini kok karakter yang banyak religius, cinta, dan ya, peduli sosial. Mungkin enggak sih? Dalam suatu waktu kok karakternya terampil-ampil kan? Mulai sekarang, jangan Pak. Mau ngajarkan satu karakter religius, terampil kok. Religius, cinta alam, kebar membaca. Jangan ya, satu aja Pak. Jangan biar dikira keren atau guru yang ada di Buh, Sopo, Buh, Sopo, 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 temanya apa ini? Manusia karakternya satu aja. Pergi sosial. Temanya apa ini? Misalnya surat tentang Duhur, 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 Kita akan sama dulu-dulu. Lomong A1 ya, Akhirnya, Lomong A5, Karakter ya kan? Lomong A1 aja. Yang terakhir, Ini waktunya Udah makin aget ini, Gak usah diberkannya Pak Hido, Biar dia berusut ya. Yang terakhir, Siapa? Yang saya kirim ke Pak Hido adalah, Ada, Evaluasi afektif, Minta tolong Bapak Ibu yang sedang Buat aget evaluasi afektif, Itu pernyataannya konsisten Pak. Kalau positif, Positif terus, Kalau negatif, Negatif terus. Kalau positif, Negatif, Nggak bisa dunia ya Pak. Nacau. Coba dibaca Pak Hido, Coba dibaca Pak Hido. Dibaca Pak Hido. Yang pertama, Yang pertama ada aspek pengamatan, Saya tidak suka membaca Al-Quran. Selanjutnya, Saya membaca Al-Quran. Yang pertama, Saya tidak suka membaca Al-Quran. Oh berhenti, Ini positif atau negatif? Negatif. Nah negatif. Negatif. Coba Pak Hido mau dijawab apa ini? Jika dicontek, Yang dianggap berapa? Satu, dua, tiga, pak cina. Nomor dua. Nomor dua. Nomor dua, Jika membaca Al-Quran, Saya tidak memperhati kacaan tajwid. Positif atau negatif? Negatif. 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 Ya kan? Nomor tiga. Saya tidak tahu hukum bacaan tajwid. Positif atau negatif? Negatif. Negatif. Sekarang kalau orang tiga-tiga terus, Itu lihat di nomor yang saya kirim, Itu yang mau dicentang yang malamnya itu. Satu, dua, tiga, empat, seseorang lima. Nah sekarang kita bandingkan pernyataanmu nomor empat Pak Hido. Belajar. Nomor empat, Saya sering membaca Al-Quran, Setiap setelah sholat lima waktu. Nah positif atau negatif? Positif. 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 Kalau ini kan di sinyal kelima, Iya gak? Bagus. Pernyataan pak Hido apa? Dia senang berbagi ilmu, Tang bacaan tajwid. Oke positif atau negatif? Nah, harus gitu? Positif. Apa ini yang mau di cetak? Lima. Menurut kira apa atau lima? Yang satu, dua, tiga, isu pernyataan negatif. Yang empat, lima, pernyataan? Positif. Akhirnya kalau jumlah gak ketemu pak. Pernyataan empat, lima itu pasti anak-anak nyentangnya yang nomor lima atau empat. Sedangkan yang nomor satu, dua, tiga, nyentangnya apa anak-anak? Nomor satu. Nah iya, akhirnya kalau jumlah gak ketemu. Jelas ya? Jelas ya Pak Wisman ya? Oke. Silahkan Bapak Ibu nanti berbicara. Ini namanya evaluasi kinis. Saya bukan hanya masih oleh-oleh terus ke Asia-Angkasa, Tapi kita belajar. Untuk kebaikan kita semua. Ya? Terima kasih. Terima kasih. Untuk siang yang Bapak Ibu nantuk ini. Misalkan kita pasang yang nantuk. Pak Rido, silahkan di-putup pasangan yang kita dari ini. Silahkan Tantuk. Oke. Silahkan Bapak. Ini ada sesi. Gak jadi nantuk ini, Pak. He? Ada sesi tanya jawab atau tidak? Gak jadi nantuk. Ya. Bisok dituliskan lagi ya Pak Rido. Biar Ibu-Ibu. Oke. Sekolah Pak lagi di sekolah. Besok lagi-lagi Pak. Jadi penasaran. Malam Pak. Ya. Malam. Malam nantuk. Jangan malam nantuk. Tidur disini. Silahkan dirubuk. Soal waktu silahkan dirubuk. Ya. Baik, Bapak-Ibu. Karena belum waktu sudah mendekat di akhir. Untuk sharing dengan Bapak dosen. Kita cukupkan sekian. Kita sembuh di lain waktu. Mudah-mudahan. Dalam kesempatan lain waktu. Kita bisa lebih jelas lagi. Apa yang diperhatikan oleh Bapak dosen. Kita selaku pembebacara. Mengucapkan terima kasih. Dan mohon maaf yang sebesar-besar. Mari kita ahli perpengaluan. Soal hari ini. Dengan menghasilkan halimah. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.